Proses vaksinasi sumber daya manusia kesehatan atau SDMK di Kota Denpasar hingga kini masih berlangsung. Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat ada 13.135 sumber daya manusia kesehatan yang menjadi target vaksinasi COVID-19, 13.033 diantaranya sudah teregristrasi. Dari angka tersebut, 6.698 orang sudah divaksinasi dosis pertama, 322 orang ditunda, dan 546 orang dibatalkan. Sementara untuk vaksinasi dosis kedua, sebanyak 287 orang sudah divaksin dosis kedua dan 4 orang ditunda. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Loh Putu Sri Armini juga mengatakan secara keseluruhan vaksinasi terhadap SDMK di Kota Denpasar sudah mencapai 46,91 persen. Ada juga yang batal divaksinasi dengan berbagai alasan pembatalan dan penundaan vaksinasi, diantaranya tensi tinggi, kanker, dan juga komorbit. Sampai hari kemarin, kita sudah memvaksin sekitar 5.800an, yaitu ada di 46,91 persen dari sasaran tenaga kesehatan kita atau sumber daya kesehatan kita yang ada di Kota Denpasar yang sudah terdaftar 13.135. Jadi mereka tidak banyak sih yang ada batal dan ditunda. Kalau ditunda itu mungkin seperti contohnya ada hipertensi gitu misalnya, dikontrol dulu hipertensinya. Atau mungkin dia ada infeksi akut, mungkin badannya masih meriang, suhunya di atas 37,5 gitu. Misalnya ditunda sampai dia menjadi baik gitu. Kemudian ada juga yang dibatalkan misalnya dia menderita penyakit autoimun gitu ya misalnya, kemudian juga ada yang kanker gitu. Jadi kita berharap untuk 13.000 ini, kita berharap akhir Februari sudah akan selesai. Mudah-mudahan tidak ada. Untuk sementara jumlah vaksin yang diterima di Kota Denpasar hingga saat ini mencapai 24.000 via lebih. Hingga saat ini juga belum ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Ia berharap target selesai vaksin khusus untuk SDMK di Kota Denpasar yakni hingga akhir bulan Februari 2021 dengan menyediakan 17 titik tempat posko vaksinasi.